Apa penyebab pingsan pada seseorang? Pingsan? Apakah kalian pernah merasakan pingsan? Mungkin belum. Karena memang tidak semua orang dapat merasakan hal yang satu ini. Tapi, tahukah kalian kenapa seseorang bisa mengalami hal tersebut? Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus lebih dulu tahu bahwa pingsan bukanlah sebuah penyakit. Pingsan merupakan suatu gejala atau kondisi ketika seseorang mengalami hilang kesadaran dalam sementara waktu yang menyerang secara tiba-tiba. Otak memiliki beberapa bagian atau belahan. Agar bisa bekerja dengan baik, otak membutuhkan aliran darah untuk menyediakan oksigen dan glukosa bagi sel-sel di dalamnya. Pingsan akan terjadi ketika sistem pengaktif retikuler atau kedua belahan otak mengalami kekurangan darah, oksigen, ataupun glukosa. Sebelum seseorang pingsan, biasanya korban akan mengalami hal seperti Berkeringat ingin, menguap, mual, linglung, tubuh yang limbung atau seperti ingin jatuh, pandangan kabur, dan telinga berdenging. Pingsan dapat terjadi ketika seseorang mengalami stres, rasa cemas berlebih, sangat lapar, masa awal kehamilan, anemia, tekanan darah rendah, dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, shock, diabetes, dan hipoklikemia. Hipoklikemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan kadar gula darah yang akan membuat seseorang mudah mengalami pingsan. Alkohol dalam beberapa kasus bagi beberapa orang juga dapat menyebabkan pingsan. Itu semua karena alkohol dapat memperlebar pembulu darah, sehingga tekanan darah menurun. Ada pun orang yang pingsan saat sedang melihat sebuah jarum. Pada beberapa orang, melihat jarum memicu sarafagus yang bisa memperlebar pembulu darah, memperlambat detak jantung, dan menurunkan tekanan darah. Sehingga seseorang bisa pingsan hanya karena melihat jarum. Itulah penyebab-penyebab pingsan yang terjadi di sekitar kita. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.